Ya saya masih bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Suki Cahaya Purnama, Pak Ahok. Kembali lagi ke pertanyaan saya sebelum tadi break. Apakah ini kemudian koordinasi yang belum maksimal antar lembaga dengan Pemprov? Ataukah kinerja dari salah satu lembaga yang belum maksimal? Karena tadi dirutnya baru begitu ya, belum banyak bisa melakukan perbaikan mungkin di dalam. Atau memang ada yang berusaha untuk mengganggu Anda sebenarnya ini? Saya sama dirut baik, dirut lama juga baik, Pak Sarwono juga baik, saya enggak tahu bawahnya seperti apa berpikirnya gitu loh. Saya enggak tahu, kita koordinasi baik aja, ini cuma masalah mungkin ada kesombongan, merasa ini monopoli, nah kita juga enggak berani lawan kan, tapi sekarang saya udah jaga-jaga, udah ke depan kita pasang genset aja, udah deh kirim minyak deh, enggak usah ngemis-ngemis. Saya ini dari tahun 81 di Jakarta tinggal di rumah yang daerah banjir semua. Saya sampai di Pulit Muara Karang, udah biasa ngemis-ngemis kepada PLN supaya jangan matiin gardu. Karena hampir semua kerja yang dibatiin itu padam, ini bisa diukur gitu loh. Alasan orang mati, itu tadi, kalau alasan itu semua juga bisa disuruh matiin, atau gardu ya dipisah dong. Terus sekarang usul sama saya masih pakai yang atas aja, dulu suruh bawa lebih aman, sekarang suruh atas lagi. Ini alasan kabel ada masalah. Anda alasan takut orang mati. Sekarang kabel bermasalah, kalau kabel bermasalah ya setan, kalau setan semua juga mati, bukan ada yang matiin. Ya udah lah, kita gak mau omong itu, sekarang saya dalam rapat tadi, bagaimana PLN udah mendukung kami, semua gardu harus dihidupkan. Udah pompa. Tapi kasihan dong orang. Saya yakin Jakarta gak bakalan banjir lebih sehari kok, kalau begitu berhenti hujan ya. Ini betul-betul karena pompa gak nyala. Kasian kan orang sampai 2-3 hari seperti ini. Saat pompa mati itu Anda koordinasi dengan siapa di pihak PLN? Langsung GM. GM. Saat itu responnya baik atau bagaimana? Dia katakan itu ada masalah. Ada masalah kabel, saya sopan-sopannya ngomongnya lah. Saya turun. Baik, kalau kondisi dari pompa-nya sendiri? Gimana hubungan kita gak baik? Punya breakberry, masing-masing bisa breakberry kok. Bisa whatsapp kok, tapi hubungan gak baik. Saya selalu ketemu pejabat lain itu saya tanya, Pak boleh minta handphonenya gak? Menurut saya, ada breakberry gak? Ada whatsapp gak? Saya selalu tanya, karena saya pikir supaya saya bisa mudah koordinasi atau ngomong gitu. Baik, tapi sebenarnya kondisi dari pompa itu sendiri bagaimana Pak? Pompanya baru, Jepang semua. Ini baru nih pompa semuanya. Jadi gak ada masalah memang dari pompanya? Baru selesai nih. Kita baru masuk nih, pusat kerjanya nih kita kejar lebih cepat. Ini baru, gak ada masalah. Ya kamu kok gak kasih listrik ya sama aja manusia, gak kasih napas ya, tewas kita. Iya, baik. Pak Ahok, terkait dengan apa yang disampaikan oleh BMKG, informasi yang kami terima, beberapa hari ke depan ini nanti akan ada puncak, musim hujan sangat ekstrim, bahkan akan ada luapan air permukaan air laut yang akan meluap gitu, semakin tinggi begitu. Nah ini antisipasinya akan seperti apa? Paling tinggi akhirnya akan pasang satu meter nanti. Sudah diperkirakan itu ya? Sudah ada hitungan BMKG, udah ada. Dan kalau lihat dari sejarah di Jakarta, yang kemarin itu adalah yang paling ekstrim pernah terjadi. 400 enggak apa-berapa mili per 24 jam. Biasa itu sebulan saja. Kalau 200-an mili udah kategori udah basah dia. Jadi itu bahaya ekstrim. Tapi ekstrim itu saya gak takut selama pompa berfungsi. Sekali lagi pompa ini kuncinya. Iya dong. Kalau dia, karena terlalu ekstrim hujan terus, pompanya lambat. Saya tetap kebuang juga kan. Asal jangan berhenti nih pompa nih. Kalau hujan ekstrim gimana pun, kalau pompa jalan, paling posisi itu mungkin sejam hanya turun 5 cm. Tapi kan dia gak naik gitu loh. Jadi kalau pompa mati, langsung naik. Kalau udah kerendam, kerendam pompa anda bisa nyala gak barang listrik dinamo? Nah itu yang masalah. Oke. Selain dengan cuaca yang ekstrim, misalnya hujan yang akan mencapai puncaknya misalnya. Seringkali juga banjir di Jakarta ini kan karena kiriman dari berbagai daerah lainnya. Nah tadi di... Terutama katul lampa. Kita sebenarnya tidak terlalu takut lagi sekalian kiriman dari Ciliwung. Apalagi sekarang saudara-saudara memang belum jadi. Sekarang kita hanya kira-kira kalau tidak ekstrim itu hanya kira-kira defisit 10 kubik per detik. Hujan besar. Nah cara ngakilnya gimana setelah pintu 3 dibuka? Kita jangan ditutup. Dulu ada persepsi pintu Manggarai gak boleh dibuka. Kenapa? Gak tahu dari zaman Belanda. Saya sih pikir-pikir. Seperti kejadian Pice di Beritung Timur kan ada dam Belanda. Kenapa dam itu ditutup gak boleh buka? Karena untuk kapal. Nah saya simpulkan. Dulu Ciliwung itu dipakai Belanda dari Manggarai sampai Depok itu buat transportasi. Sekarang kita sudah gak pakai kan? Kalau gak pakai kenapa kita tidak kosongin aja? Sehingga waktu hujan katulampah datang pun tidak kaget. Kalau kamu udah tutup dulu siangkan satu baru buka. Kaget gitu. Ya udah buka aja. Cuma buka. Sekarang kelemahannya Gunung Seri kalau dipasang banjir siang-siang. Orang bisa tanya kok gak hujan banjir. Ada kenangan ya. Itu kiriman. Nah kenapa? Karena di pompa marina itu harus bikin tanggul. Terjadi penurunan muka tanah belasan senti per tahun. Ya sudah kita harus bikin pompa bikin rumah untuk tanggul. Ya itu butuh waktu. Tapi gak apa-apa. Itu orang masih aktivitas juga. Tapi kondisi dengan kepala daerah yang lain sudah? Kepala daerah yang lain kita udah. Mau kita janjiin mau kasih uang kok. Dulu cuma kasih 5 miliar sekarang rata-rata dapat 6 miliar. Karena terakhir kan ketika Pak Jokowi masih menjadi gubernur dan Pak Awk masih wakil gubernur kan. Permasalahannya adalah kewenangan daerah-daerah ini susah. Sekarang sudah menjadi pemimpin nasional. Baik-baik semua kok. Tidak masalah ya sebenarnya. Kabupaten, Bupati, Gubernur Jabar, teman semua Gubernur Banten. Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, Tangerang, Kota, Tangsel. Baik-baik semua. Bekasi semua teman-teman. Karena waktu itu kan sempat ada polemik soal sodetan yang di Tangerang itu. Itu benar. Kalau sodetan Ciliwung ke Cisadane, saya juga gak setuju. Saya juga kita bahas. Karena pintu 10 di Tangerang sekarang Cisadane, gak hujan gak apa saja airnya udah rata. Ada sodetan lagi. Kalau menurut saya ya, gak perlu ada sodetan Ciliwung ke Cisadane, kalau sudah ada sodetan ke BKT. Dan pintu udah kita buka. Itu setuju dengan Tangerang berarti ya. Dan kalau Waduk Prui tanpa segerikan udah jalan, harusnya gak butuh sodetan kita sebetulnya. Kesitu gitu loh. Nah itu kita bisa berdebat. Tapi nanti kita buktikan aja. Kita tes aja gitu loh. Baik. Terima kasih Pak Hock atas waktunya untuk menjawab semua pertanyaan yang membanjir kemarin. Kemana Gubernur DKI Jakarta. Dicacimaki ya udah gak apa-apa. Kita juga banyak hal gak mau ngomong. Tapi sekarang sudah memberikan penjelasan tadi kan? Ya kita juga minta maaf yang belum siap. Kami 2 tahun pun terkerja keras. Sekarang baru aman tuh tengah. Baik. Nah kita butuh 2-3 tahun lagi bereskan Barat dan Timur. Oke. Sambil terus menunggu nanti hasil dari kinerja Pak Hock. Kita berharap juga tidak ada banjir yang kemudian membawa korban begitu. Selatan bisa banjir. Nanti kalau dari Barat Timur bisa ada banjir. Karena sungai yang 20 meter jadi 2 meter, 3 meter. Tapi dia melua pun akan cepat turun. Karena posisi selatan tinggi akan masuk ke utara. Yang penting baskom di utara ini sampai tanggulnya masih kita beresin. 52 km lebih waktu tanggul ada waduk-waduk, pompanya beres. Di sini kalau banjir pun sebentar kan air pasti atas turun ke bawah kan. Nah kalau suratnya masih meluap ya kami akan normalisasi. Kita lebarkan. Nah jadi mohon maaf yang tinggal pinggir sungai kami akan paksa tinggal dirusun. Oke. Baik. Terima kasih atas waktunya di Prime Time News. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurna. Selamat malam.